Pemirsa kuliner olahan ayam memang banyak keragamnya. Salah satu yang unik yakni kuliner yang berasal dari Kaupaten Goa, Sulawesi Selatan adalah ayam bakar topping atau bakar tolak pinggang. Dimana satu ekor ayam kampung diolah dan dibentuk seperti sedang bertolak pinggang. Ya lalu bagaimana keunikan dan juga kelezatan dari ayam bakar tolak pinggang ini? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Sabda Roleh langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda apa yang membuat ayam bakar tolak pinggang ini berbeda dengan ayam bakar lainnya? Ya Reza dan juga Rara saya informasikan dulu untuk di wilayah kota Makassar dan sekitar ini sudah berbuka tadi sekitar 30 menit yang lalu. Dan saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Makassar. Ya seperti tadi yang Reza katakan ayam bakar tolak pinggang. Nah saya tunjukkan kepada Rara, Reza dan juga pemirsa ini dia ayam bakar tolak pinggang. Kenapa dikatakan tolak pinggang? Karena memang bentuknya ini bertolak pinggang seperti itu. Ini adalah baby chicken atau anak ayam yang beratnya sekitar 0,4 oz. Kemudian dibakar dan diberikan bumbu khas dari ayam tolak pinggang ini. Kemudian dibakar dengan menggunakan arang. Nah ini yang membuat cita rasanya memang berbeda dari olahan ayam yang lain. Karena dibakarnya ini dengan menggunakan arang. Nah sebelum disajikan kepada pengunjung ayam ini akan dibubuhi. Ini adalah juga bumbu khas dari ayam toki, bawang merah, bawang putih, kemudian juga merica dan juga minyak ya. Kemudian dibubuhkan, ditaburi ya di atas ayam. Boleh mbak sebelum saya menikmatinya, saya bisa gambarkan Rara, Reza dan juga pemirsa. Aroma bawang putihnya ini sangat menggoda khas sekali dan tentu saja menambah penggugas lera seperti itu. Terima kasih mbak. Ini dia ayam bakar tolak pinggang. Terima kasih ya mbak. Oke, saya akan ke meja. Nah, Rara dan Reza dan juga pemirsa, saya di meja saya saat ini sudah ada aneka macam juga kuliner khas yang ada di ayam bakar tolak pinggang ini. Namun memang yang menjadi Besalor atau yang menjadi favorit warga Makassar apalagi ketika berbuka puasa yakni ini dia ayam bakar tolak pinggang original. Oke, seperti apa rasanya? Saya pun juga penasaran seperti yang saya katakan ini adalah baby chicken ayam kampung yang beratnya 0,4 oz kemudian dibakar di atas arang. Dan diberikan bumbu khas. Oke, boleh langsung kita cicipi. Jadi ini yang membuat ini unik dan memang rasanya sangat khas karena ini bumbu bawang putih yang tadi ditaburi di atas ayamnya. Oke, jadi memang kalau dilihat memang bentuknya bertolak pinggang seperti itu ya Rara dan juga Reza. Ini satu ekor. Jadi biasanya ada yang sharing satu ekor bisa dimakan berdua. Ya bu, tapi rasanya kayaknya satu ekor buat saya sendiri karena memang rasanya lezat dan nikmat. Oke, boleh? Kakek kameramen boleh di zoom sedikit biar pemirsa lihat? Uuh, empuk banget ayamnya, Reza dan juga Rara. Sampai kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya empuk gurih, nggak alat sama sekali. Karena memang ayam yang ada di sini tidak boleh melebihi dari 0,4 oz. Jadi sekali lagi kuliner ini sebenarnya berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi dulu ayam tolak pinggang ini hanya disajikan ketika hari raya. Namun sekarang sudah menjadi kuliner favorit warga Makassar. Saya makan lagi ya. Langsung saja. Rasa bawang putihnya terasa banget. Ada asin, ada gulih. Selain ayam bakar, yang original seperti ini juga di sini ada berbagai macam olahan ayam tol ping. Seperti yang di depan saya ini adalah palu kaci. Jadi ini dari ayam juga tapi diolah palu kaci. Kalau orang Makassar bilang palu kaci kemudian ada bumbu parape juga. Kemudian ini bumbu ricah kalau yang suka pedas. Dan juga berbagai kondimanganya seperti bakwan, kemudian juga ada tahu dan tempe tepung. Dan biasanya ayam tol ping ini dimakan bersama dengan sayur kangkung maupun sayur bening. Dan ini dia yang juga khas dari Makassar, raca mangga namanya. Acar mangga yang rasanya asom dan pedas. Oke. Rara, Reza dan juga pemirsa bagaimana? Tertarik untuk mencoba ayam bakar tolak pinggang khas goa? Saya tunggu di Makassar. Saya mau menikmati dulu, buka puasa saya. Saya kembalikan untuk sementara. Ke Rara dan juga Reza. Baik Sabda, luar biasa ya menggugah selera sekali. Tadi apalagi sambalnya itu ya Rara ya? Kita ditunggu di Makassar tuh Reza. Gimana kalau langsung saja? Oke, kita berangkat nanti. Baik. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali sesuatu lagi. Hotman Paris mengucapkan selamat berbuka puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!